Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di hari ini kita akan mengkaji hadis yang ke-24 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyyah Sedikit kemarin sudah kita jelaskan, sudah kita baca secara keseluruhan Dan sudah kita jelaskan bagian pertama dari hadis ini Bagian awal dari hadis ini Sebelum kita mulai, tidak lupa mengingatkan kepada kita semuanya Agar mengikhlaskan niatnya hadir dalam majlis ilmu lillahi ta'ala Pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Hadis yang ke-24 disebut hadis kudsi Diriwayatkan oleh Rasulullah s.a.w. dari Allah tabaraka wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pada awal firmannya Ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi Wa ja'altuhu baynakum muharraman falata zalamu Setelah kita jelaskan Bahwa mustahil bagi Allah sifat zulm Karena definisi zulm itu tidak cocok jika diperuntukkan Dinisbatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala Sama sekali tidak berbuat zalim terhadap hambanya Apapun yang Allah lakukan untuk hambanya Adalah keadilan bagi Allah subhanahu wa ta'ala Bukan sebuah kezaliman Dan Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan kepada kita Makhluknya untuk tidak saling berbuat zalim kepada sesama Karena berbuat zalim kepada sesama Pada hakikatnya adalah berbuat zalim kepada Allah subhanahu wa ta'ala Inilah sedikit tentang yang sudah kita jelaskan Pada bagian akhir di hari yang kemarin Selanjutnya Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Ya ibadi kullukum dollun Illa man hadaituhu Fastahduni ahdikum Ya ibadi wahai para hambaku Kalian semuanya itu sesat Kecuali orang yang aku beri hidayah Fastahduni Maka memintalah kalian hidayah Kepadaku Pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada bagian yang kedua ini Allah subhanahu wa ta'ala Menjelaskan kepada kita Bahwa Allah lah al-hadi Allah al-hadi Dengan pengertian bahwa Allah adalah pencipta hidayah Dalam hati manusia Dalam hati para hambanya Rasulullah s.a.w.t Juga disebut al-hadi Tetapi Maknanya berbeda Allah al-hadi Rasulullah al-hadi Sama lafadnya Tetapi Berbeda maknanya Ketika kita mengatakan Allah al-hadi Artinya Allah Khaliqul hidayah Allah subhanahu wa ta'ala Yang menciptakan Hidayah Berbeda dengan Apabila kita mengatakan Rasulullah itu adalah al-hadi Artinya Bahwa Rasulullah s.a.w.t Itu orang yang menunjukkan Jalan hidayah Bukan pencipta hidayah Rasulullah yang menunjukkan Jalan hidayah Inilah jalan hidayah Yaitu Iman Menjalankan perintah Allah Meninggalkan larangan Allah Rasulullah menunjukkan Jalan hidayah Maka Rasulullah Juga disebut Al-hadi Bukan Maknanya Bahwa Rasulullah Bisa menciptakan Hidayah Pada hati manusia Rasulullah S.a.w.t Sangat menginginkan Pamannya Yang bernama Abu Talib Untuk masuk Islam Karena Abu Talib Sejak awal Dia sudah mendukung Da'wah Islam Beliau sudah Apa namanya Beliau yang merawat Rasulullah Sejak kecil Ketika beliau Diangkat sebagai Nabi Dia juga Mendukungnya Melindungi Da'wah Rasulullah S.a.w.t Meskipun demikian Sampak mati Abu Talib Ini Tidak beriman Abu Talib Tidak pernah Mengucapkan Dua kalimah Syahadat Meskipun Hatinya Itu Meyakini Kebenaran Apa yang Disampaikan oleh Rasulullah S.a.w.t Tetapi Abu Talib Tidak pernah Mengakuinya Dengan lisan Dia tidak Pernah Mengikrarkan Diri Masuk Islam Dengan mengucapkan Dua kalimah Syahadat Rasulullah Sangat menginginkan Abu Talib Ini Masuk Kedalam Agama Islam Tetapi Apakah Abu Talib Kemudian Mendapatkan Hidayah Karena Rasulullah Menginginkan Dia Mendapatkan Hidayah Tidak Abu Talib Sampak mati Tidak Mendapatkan Hidayah Kenapa Karena Rasulullah Bukan Pencipta Hidayah Pencipta Hidayah Adalah Allah Subhanahu Wata'ala Rasulullah Hanya menunjukkan Jalan Hidayah Tetapi Yang menentukan Hidayah Adalah Allah Yang menentukan Seseorang itu Masuk Islam Atau tidak Masuk Islam Adalah Allah Subhanahu Wata'ala Sehingga Allah Subhanahu Wata'ala Di dalam Al-Quran Berfirman Sesungguhnya Kamu Wahai Muhammad La tahdi Tidak bisa Menciptakan Hidayah Pada Hati Orang Yang Kamu Inginkan Untuk Mendapatkan Hidayah Man-Ahbabta Disini Maknanya Bukan berarti Rasulullah Mencintai Abu Talib Yang kafir Tetapi Maknanya Man-Ahbabta Engkau Muhammad Tidak Bisa Menciptakan Hidayah Di hati Orang Yang Kamu Ingin Dia Masuk Kedalam Islam Yang kamu Ingin Dia Mendapatkan Hidayah Tetapi Allah Yang Menciptakan Hidayah Bagi Orang Yang Allah Kehendaki Karena Itu Kita Dalam Sejarah Para Nabi Kita Mengenal Banyak Sekali Orang Yang Menjadi Kerabat Dari Para Nabi Tetapi Mereka Tidak Mendapatkan Hidayah Nabi Allah Ibrahim Alayhi Salam Ayahnya Yang Bernama Azar Kafir Tidak Mendapatkan Hidayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Padahal Nabi Ibrahim Alayhi Salam Sangat Menginginkan Ayahnya Masuk Islam Tetapi Allah Tidak Berkehendak Ayahnya Masuk Islam Maka Azar Tetap Kafir Sampai Matinya Nabi Nuh Alayhi Salam Istri Dan Anaknya Yang Bernama Kanan Tidak Mau Masuk Kedalam Islam Tentu Nabi Nuh Alayhi Salam Sangat Ingin Istri Dan Anaknya Masuk Kedalam Islam Tetapi Allah Tidak Menciptakan Hidayah Di hati Mereka Sehingga Mereka Tidak Masuk Islam Nabi Lut Alayhi Salam Istrinya Juga Begitu Tidak Tidak Mau Masuk Kedalam Agama Islam Mereka Tidak Dia Tidak Mendapatkan Hidayah Kenapa Karena Seorang Nabi Tidak Menciptakan Hidayah Yang Menciptakan Hidayah Adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Para Nabi Juga Kita Para Dai Para Mubalek Tukasnya Hanya Menyampaikan Tukasnya Hanya Menyampaikan Jalan Hidayah Kita Semua Para Nabi Juga Para Mubalek Para Dai Kita Umat Islam Tugas Kita Apa Menyampaikan Inilah Jalan Hidayah Apakah Mereka Kemudian Masuk Islam Atau Tidak Apakah Mereka Menerima Itu Kemudian Dia Menjadi Taat Kepada Allah Atau Tidak Maka Itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Menentukan Tidaklah Tidaklah Menjadi Tugas Bagi Seorang Rasul Kecuali Hanya Menyampaikan Saja Jadi Rasulullah Hanya Menyampaikan Hidayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Menentukan Allah Pencipta Hidayah Allah Juga Pencipta Kesesatan Jika Ada Seseorang Sesat Sehingga Kafir Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Mencipta Kesesatan Di Dalam Hatinya Yubillu May Yasha Wayahdi May Yasha Dalam Ayat Yang Lain Disebutkan Seperti Itu Yubillu May Yasha Allah Menyesatkan Menciptakan Kesesatan Terhadap Orang Yang Allah Kehandaki Wayahdi May Yasha Dan Allah Menciptakan Hidayah Terhadap Orang Yang Allah Kehandaki Maka Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hual Hadhi Bima'na Khaliq Hidayah Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu adalah Pencipta Hidayah Maka Kepada Siapa Kita Meminta Hidayah Kepada Allah Kita Meminta Kepada Allah Dalam Hadis Kusi Ini Maka 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 Mintalah Kalian Hidayah Kepadaku Nisjaya Aku Akan Memberikan Hidayah Kepada Kalian Maka Kita Berdoa Kepada Allah Diantaranya Doa Yang disebutkan Di dalam Al-Quran Ihdina Siratul Mustaqim Ihdina Siratul Mustaqim Artinya Apa Artinya Ya Allah Tetapkanlah Hidayah Tetapkanlah Hidayah Muka Kepadaku Terhadap Jalan Yang lurus Yaitu Agama Islam Artinya Ihdina Siratul Mustaqim Ketika Kita Yang Membacanya Adalah Orang Islam Bukan Artinya Ya Allah Berikanlah Aku Hidayah Karena Kita Sudah Mendapatkan Hidayah Ketika Seseorang Itu Telah Masuk Kedalam Agama Islam Maka Berarti Dia Telah Mendapatkan Hidayah Maka Ketika Kita Mengatakan Ihdina Siratul Mustaqim Artinya Ya Allah Tetapkanlah Hidayah Yang Telah Engkau Berikan Kepadaku Yaitu Hidayah Ke Jalan Yang Lurus Berupa Agama Islam Asirat Al-Mustaqim Artinya Adalah Agama Islam Pemirsa Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Hidayah Allah Tidak Selalu Tetap Sampai Seseorang Itu Mati Ada Sebagian Orang Yang Pada Awalnya Dia Islam Tetapi Kemudian Dia Merusak Islamnya Dengan Melakukan Kekufuran Maka Kita Berdoa Dengan Doa Ihdina Surat Al-Mustaqim Agar Hidayah Yang Telah Allah Berikan Untuk Kita Itu Ditetapkan Sampai Kita Meninggal Dunia Pemirsa Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Allah Berfirman Ya Ibadikullukum Jai'un Illa Man At'am Tuhu Wahai Para Hambaku Kalian Semua Itu Orang Orang Yang Lapar Illa Man At'am Tuhu Kecuali Orang Yang Telah Aku Beri Makan Jadi Allah Itu Menjelaskan Disini Bahwa Allah Yang Memberikan Makan Fasta Amuni Uta'imukum Mintalah Kalian Makan Kepadaku Niscaya Aku Akan Memberikan Makan Kepada Kalian Ya Ibadikullukum Aarin Illa Man Kasautuhu Fasta Ksau Ni Uksikum Wahai Para Hambaku Kalian Semuanya Itu Telanjang Kecuali Orang Yang Aku Beri Pakaian Maka Mintalah Pakaian Kalian Kepadaku Niscaya Aku Akan Memberikan Pakaian Kepada Kalian Kau Muslimin Pemirsa Yang Dirahmati Oleh Allah Ini Yang Pakaian Yang Ketiga Disini Allah Menjelaskan Bahwa Allah Pemberi Makan Pada Hakikatnya Allah Pemberi Pakaian Pada Hakikatnya Jadi Ini Adalah Hakikat Hakikat Dari Sang Pemberi Makan Minum Dan Pakaian Yang Didapat Oleh Manusia Itu Pada Hakikatnya Adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Secara Zahir Secara Apa Namanya Secara Zahir Manusia Yang Memberikan Sesama Manusia Kita Misalnya Mendapatkan Makan Dari Manusia Yang Lain Secara Zahir Tetapi Pada Hakikatnya Allah Yang Memberikan Makan Pada Hakikatnya Allah Yang Memberikan Minum Pada Hakikatnya Allah Yang Memberikan Pakaian Kepada Manusia Sehingga Manusia Itu Itu Bisa Makan Minum Dan Berpakaian Kenapa Karena Seseorang Yang Memberikan Pakaian Kepada Kita Itu Dia Mendapatkannya Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau Diurut Urut Maka Seluruhnya Berasal Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Satu Yang Kedua Kalau Seseorang Itu Tidak Tidak Allah Berikan Taufik Kepadanya Untuk Memberikan Sesuatu Kepada Kita Makan Nisjaya Dia Tidak Akan Memberinya Kepada Kita Misalnya Kita Mendapatkan Makan Dari Seseorang Dari Dari Seseorang Apakah Jika Allah Tidak Memberikan Taufik Kepadanya Sehingga Dia Memberikan Mau Untuk Memberikan Makan Kepada Kita Dia Akan Memberikan Makan Kepada Kita Tidak Buktinya Banyak Banyak Orang Kaya Banyak Harta Di Rumahnya Makanan Banyak Sekali Tetapi Tidak Sampai Kepada Kita Kenapa Padahal Turah Turah Lebih Lebih Bahkan Disimpan Simpan Sampai Busuk Busuk Tidak Dimakan Sampai Dibuang Kenapa Seperti Itu Karena Allah Tidak Memberikan Taufik Kepadanya Agar Memberikan Makanan Itu Kepada Orang Lain Artinya Apa Sebenarnya Siapa Yang Memberikan Makan Dan Minum Kita Allah Subhanahu Wata'ala Karena Seseorang Tidak Mungkin Akan Memberikan Makan Minum Atau Bakaian Kepada Orang Lain Jika Allah Tidak Memberikan Taufik Allah Tidak Memberikan Kekuatan Kepada Seseorang Untuk Berbuat Ketaatan Berupa Memberikan Makanan Minuman Bakaian Kepada Orang Lain Jadi Pada Hakikatnya Sebenarnya Allah Subhanahu Wata'ala Yang Memberikan Makan Yang Memberikan Minum Yang Memberikan Apa Nanya Bakaian Rizki Kepada Manusia Meskipun Terkadang Dengan Sebab Manusia Jadi Manusia Hanyalah Sebab Manusia Hanyalah Sebab Bukan Manusia Itu Pemberi Dari Rizki Manusia Bukan Pemberi Makan Pada Hakikatnya Bukan Pemberi Minum Pada Hakikatnya Bukan Pemberi Pakaian Pada Hakikatnya Tetapi Allah Laha Pada Hakikatnya Yang Memberikan Makan Minum Dan Pakaian Karena Itulah Maka Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Karena Allah Yang Memberi Makan Maka Kalian Mintalah Makan Kepada Allah Karena Allah Yang Memberikan Pakaian Kepada Kalian Maka Mintalah Kalian Pakaian Kepada Allah Artinya Apa Sebaiknya Artinya Apa Sebaiknya Kalau Kamu Meminta Makan Maka Mintalah Kepada Allah Sebaiknya Jika Kamu Meminta Pakaian Maka Mintalah Pakaian Kepada Allah Ini Mau Hari Raya Misalnya Belum Beli Pakaian Untuk Istri Dan Anak Anak Minta Kepada Allah Bermunajat Di Malam Hari Sepertiga Malam Terakhir Atau Setelah Solat Misalnya Ya Allah Anak Anak Saya Belum Punya Pakaian Belilah Mereka Pakaian Maka Insya Allah Allah Akan Memberikannya Jangan Khawatir Allah Subhanahu Wata'ala Maha Kaya Allah Subhanahu Wata'ala Maha Kaya Allah Memberikan Apa yang Ini yang Memerintahkan Allah Jika Kalian Pengen Makan Mintalah Kepada Allah Allah Maha Kaya Jika 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 Kalian Minta Tidak Punya Pakaian Mintalah Kepada Allah Allah Maha Kaya Kita Yang Fukara Dalam Al-Quran Disebutkan Bahwa Inna Seperti 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 Itu Jadi Kita Tidak Punya Makan Mintalah Kepada Allah Kita Tidak Punya Pakaian Mintalah Kepada Allah Maksudnya Bagaimana Sebaiknya Kamu Meminta Kepada Allah Jika Kita Kemudian Meminta Kepada Sesama Manusia Boleh Apa Tidak Boleh Misalnya Dengan Misalnya Kamu Pakainya Banyak Saya Minta Satu Boleh Boleh Dengan Pengertian Apa Dengan Pengertian Bahwa Yang Sebaiknya Yang Seperti Itu Tidak Masalah Tetapi Yang Sebaiknya Jika Kamu Tidak Memiliki Makan Untuk Dimakan Maka Mintalah Kepada Allah Maka Allah Akan Memberikannya Tentu Dengan Melalui Sebab Atau Perantara Perantara Tersebut Mungkin Akan Ada Datang Orang Yang Memberikan Sodaqah Mungkin Akan Datang Orang Yang Memberikan Hadiah Mungkin Akan Datang Orang Yang Memberikan Apa Namanya Makanan Karena Hajatan Misalnya Oh Ini Saya Lagi Ada Genduren Di rumah Saya Ini Saya Antarkan Makanan Tadi Dia Baru Saja Meminta Kepada Allah Diberi Makan Ada Orang Yang Datang Memberikan Makan Ini Terjadi Ada Cerita Seorang Wali Ada Seorang Wali Yang Berziarah Kemakam Rasulullah Sallallahu Alaih Wassalam Zaman Dahulu Di Masjid Nabawi Dia Dia Meminta Dia Kelaparan Kelapar Gak Punya Makanan Dia Kemudian Dia Meminta Kepada Allah Untuk Diberi Makan Meminta Kepada Allah Ini Dia Tidak Tanggung Tanggung Bukan Hanya Ya Allah Saya Minta Makan Bukan Hanya Seperti Itu Tetapi Saya Minta Makan Makan Sifat Makan 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 Kemudian Kenapa Kemudian Tidak Seberapa Lama Kemudian Ketika Itu Ada Orang Yang Mengetahuinya Dan Dia Mencelanya Tetapi Tidak Seberapa Lama Kemudian Datang Seseorang Datang Seseorang Membawa Makanan Dengan Makanan Yang Persis Seperti Yang Dia Minta Tidak Meleset Sama Sekali Dari Yang Dia Minta Orang Itu Mengatakan Memberikan Makan Itu Kepada Laki-laki Tersebut Alasannya Dia Dari Tidur Kemudian Bermimpi Bertemu Dengan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Agar Memberikan Makanan Kepada Dia Itu Dengan Sebab Orang Itu Allah Memberikan Makan Kepadanya Karena Dia Meminta Makan Kepada Allah Maka Allah Memberikannya Karena Ini Sudah Jelas Dalam Khadir Sudah Jelas Kalau Kita Yakin Kalau Sudah Jelas Maka Ya Bisa Diamalkan Rasulullah Sudah Mengatakan Kullukum Ja'e Illa Man Ata'am Tuhu Fastata'amuni Uta'imukum Mintalah Kalian Makan Kepadaku Maka Aku Akan Memberikan Makan Kepada Kalian Itu Sudah Siapa Yang Berfirman Allah Yang Mengatakannya Kalau Kita Meyakini Itu Maka Bisa Kita Untuk Mengamalkannya Pemirsa Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tentu Ini Juga Tidak Menafikan Adanya Ikhtiar Dan Usaha Dan Ikhtiar Doa Ini Adalah Bagian Dari Ikhtiar Jadi Doa Itu Sebenarnya Adalah Kedudukannya Sama Dengan Bekerja Karena Dia Juga Sebab Juga Sebab Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apa Namanya Memberikan Apa Yang Diminta Oleh Makhluknya Oleh Para Hambanya Ini Bagian Yang Ketiga Kemudian Yang Selanjutnya Innakum Ya Ibadi Innakum Tukhti'una Billayli Wannahar Wa Anna Aghfir Dhunuba Jami'an Fas Taghfiruni Aghfirulakum Luar biasa Ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala Rahmatnya Sangat Luas Ampunannya Sangat Luas Beliau Allah Ta'ala Berfirman Kalian Wahai Para Hambaku Berbuat Salah Berbuat Maksiat Di siang Hari Berbuat Salah Berbuat Maksiat Di malam Hari Berbuat Maksiat Tetapi Anna Aghfirul Dhunuba Jami'an Aku Mengampuni Dosa Semuanya Bukan Sebagian Semuanya Anna Aghfirul Dhunuba Karena Itu Jika Kalian Bersalah Maka Kalian Melakukan Dosa Maksiat Fas Taghfiruni Mintalah Minta Ampun Aghfirul Nisjaya Aku Akan Mengampuni Kalian Kau Muslimin Pemirsa Madhu TV Yang dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Ta'ala Itu Al-Ghaffar Allah Ta'ala Itu Al-Ghafur Allah Ta'ala Adalah Ghafirul Dhunub Allah Adalah Zat Yang Maha Pengampun Allah Yang mengampuni Dosa-dosa Para Hambanya Maka Maka Jangan Khawatir Allah Tidak Mengampuni Dosa Kita Yang Terpenting Bagi kita Adalah Meminta Ampun Kepada Allah Atas Dosa Yang Kita Lakukan Setiap Kita Selain Para Nabi Setiap Kita Pasti Pernah Melakukan Dosa Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha Pengampun Mintalah Ampun Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebaik Baik Orang Yang Melakukan Dosa Adalah Orang Yang Mau Meminta Ampun Kepada Allah Sebaik Baik Ini Disebutkan Dalam Hadis Sebaik Baik Orang Yang Melakukan Dosa Adalah Orang Yang Mau Meminta Keampunan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Orang Melakukan Maksiat Kemudian Dia Menyadari Dia Mengatakan Astaghfirullah Maka Itulah Sebaik-baik Orang Yang Melakukan Kesalahan Karena Setiap Kita Tidak Bisa Melepaskan Diri Dari Melakukan Kesalahan Kesalahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha Pengampun Seluruh Dosa Yang Dilakukan Oleh Manusia Maka Allah Mengampuninya Bagi Orang Yang Allah Kehendaki Bagi Orang Yang Allah Kehendaki Selama Orang Itu Tidak Melakukan Kekufuran Atau Kesirikan Saya Ulangi Lagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengampuni Dosa Dosa Semua Dosa Yang Dilakukan Oleh Para Hambanya Bagi Orang Yang Allah Kehendaki Kalau Allah Tidak Berkehendak Allah Tidak Mengampuninya Tetapi Bagi Orang Yang Allah Kehendaki Maka Allah Mengampuni Dosa Dosanya Selama Seseorang Tidak Jatuh Pada Dosa Kufur Atau Syirik Karena Jika Seseorang Telah Jatuh Kepada Dosa Kufur Atau Syirik Syirik Sebenarnya Bagian Dari Kufur Karena Kufur Ada Dua Kufrun Syirik Kufrun Gair Syirik Kufrun Syirik Artinya Kufur Yang Atau Kufru Syirik Artinya Kufur Yang Mengandung Unsur Syirik 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 Apa Syirik Artinya Ibadatu Gairillah Beribadah Kepada Selain Allah Itu Syirik Kufru Syirik Artinya Kufur Yang Mengandung Unsur Peribadahan Penyembahan Kepada Selain Allah Misalnya Sujud Kepada Berhala Misalnya Sujud Kepada Matahari Ini Namanya Kufur Syirik Kufru Syirik Kufur Yang Mengandung Unsur Ibadah Kepada Selain Allah Ada Yang Kufrun Gair Syirik Kufur Yang Tidak Mengandung Unsur Syirik Seperti Seseorang Misalnya Mencaci Magi Allah Seperti Kemarin Kita Terangkan Ada Seseorang Mengatakan Allah Itu Zalim Kepadaku Disini Tidak Ada Unsur Ibadah Kepada Selain Allah Tetapi Dia Mencaci Magi Allah Mensifati Allah Dengan Sifat Yang Tidak Layak Baginya Maka Dia Telah Jatuh Kepada Kufur Tetapi Kufur Yang Bukan Syirik Atau Seseorang Misalnya Dia Dengan Sengaja Menginjak Injak Al-Quran Menduduki Al-Quran Misalnya Dengan Sengaja Dia Melakukannya Maka Berarti Dia Telah Jatuh Pada Kufur Tetapi Kufrun Gairu Syirkin Kufur Yang Tidak Mengandung Unsur Kesirikan Karena Tidak Ada Unsur Ibadah Kepada Allah Tetapi Ada Unsur Pelecehan Dan Penghinaan Terhadap Al-Quran Pemirsa Yang Dirahmati Oleh Allah S.W.T Selama Seseorang Selama Seseorang Itu Tidak Melakukan Kufur Baik Kufur Syirik Atau Kufur Gairu Syirik Maka Jika Allah Berkehendak Allah Akan Mengampuni Dosa-dosanya Apalagi Kalau seseorang Mau bertawbad Apabila Seseorang Mau meminta Ampunan Kepada Allah Maka Allah Akan Mengampuninya Dalam Hadis Disebutkan Mantaba Taballah Mantaba Taballah Barang 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 Siapa Yang Mau Bertawbad Maka Allah Akan Mengampuni Allah Akan Menerima Taubat Artinya Allah Akan Mengampuni Dosa-dosanya Sehingga Dalam Hadis Yang Lain Disebutkan Maka Maka Mengampuninya Maka Tidak Layak Bagi Seseorang Untuk Berputus Asa Dari Rahmat Allah Berputus Asa Terhadap Rahmat Allah Salah Satu Dosa Besar Salah Satu Dosa Besar Sebanyak Apapun Dosa Seseorang Tidak Boleh Berputus Asa Terhadap Rahmat Allah Tidak Boleh Seseorang Itu Berputus Asa Terhadap Rahmat Allah Meskipun Dosanya Sudah Setinggi Gunung Kelot Misalnya Maka Dia harus Tetap Apa Namanya Tidak Berputus Asa Terhadap Rahmat Allah Jika Dia Mau Meminta Ampunan Kepada Allah Jika Dia Mau Bertawbat Kepada Allah Maka Allah Akan Mengampuninya Allah Ghafir Zunub Nama Allah Asma'ul Khusna Al-Ghafar Atau Al-Ghafur Atau Ghafir Zunub Ghafir Zunub Yang ketiga Ini Ghafir Zunub Ini Adalah Min Asma Allah Al-Khas Termasuk Nama Allah Yang khusus Ya Apa artinya Tidak boleh Selain Allah Diberi nama Dengan nama itu Karena Nama Nama Allah Al-Husna Asma Allah Al-Husna Itu terbagi Menjadi Dua Ada Asma'ullah Al-Khasah Dan Ada Asma'ullah Al-Annah Apa artinya Asma'ullah Al-Khasah Yaitu Nama-nama Allah Yang khusus Untuk Allah Tidak boleh Selain Allah Diberikan Nama Dengan Nama itu Contohnya Allah Lafzul Jalalah Allah Tidak boleh Ada orang Diberikan Nama Allah Kalau Diberi Abad Maka boleh Abad Dullah Tapi Tidak boleh Dipanggil Ya Allah Tidak boleh Karena Itu nama Khusus Untuk Allah Yang kedua Abdurrahman Ar-Rahman Itu nama Khusus Untuk Allah Tidak boleh Seseorang Atau Masjid Atau Musallah Diberi nama Masjid Ar-Rahman Tpk Ar-Rahman Tidak boleh Karena Ar-Rahman Nama Khusus Bagi Allah Artinya Zat yang Memberikan Yang Rahmatnya Sangat luas Kepada orang Kafir Dan mu'min Di dunia Dan untuk Orang mu'min Saja Di akhirat Yang ini Tidak Diberuntukkan Untuk Selain Allah Boleh Seseorang Diberi Nama Dengan Ditambai Abdurrahman Atau Masjid Baitur Rahman Boleh Tapi kalau Namanya saja Masjid Ar-Rahman Atau Seseorang Labai Lahir Kemudian Langsung Diberi Nama Ar-Rahman Tidak Boleh Karena Ini Dari Sisi Makna Hanya Allah Tidak Boleh Dinisbatkan Kepada Selain Allah Al-Khaliq Yang ketika Al-Khaliq Artinya Zat yang Mengadakan Sesuatu Dari Tidak Ada Menjadi Ada Allah Berfirman Dalam Al-Quran Kulillahu Khaliku Kulli Syait Hal Min Khaliqin Ghairullah Artinya Tidak Ada Pencipta Selain Allah Maka Tidak Boleh Selain Allah Diberi Nama Khalid Boleh Jika Diberi Dengan Abad Abdul Khalid Itu Boleh Kemudian Yang Selanjutnya Ar-Razak Atau Ar-Razik Zat Yang Menyampaikan Rizki Kepada Para Hembanya Itu Hanya Allah Maka Tidak Boleh Selainnya Diberi Nama Dengan Ini Boleh Ditambah Dengan Abad Abdul Razak Atau Abdul Razik Boleh Kemudian Al-Qudus Kemudian Zuljalali Wal-Ikram Kemudian Ini Ghafir Zunub Ghafir Zambih Zat Yang Mengampuni Dosa Itu Hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau Kemudian Muncul Pertanyaan Kalau Allah Itu Adalah Zat Yang Mengampuni Dosa Kenapa Seseorang Jika Bersalah Kepada Orang Lain Dia Harus Meminta Maaf Kepada Orang Lain Itu Meminta Maaf Kepada Orang Lain Jawabannya Itu Adalah Syarat Dari Allah Mengampuni Dosa Seseorang Bukan Dia Yang Mengampuni Dosa Bukan Manusia Yang Mengampuni Dosa Tetapi Allah Akan Mengampuni Dosa Seseorang Yang Berkaitan Dengan Yang Berkaitan Dengan Sesama Manusia Jika Manusia Itu Meminta Maaf Kepadanya Maka Jika Kemudian Seseorang Sudah Minta Maaf Kepada Temannya Tapi Temannya Tidak Mau Memaafkan Maka Allah Mengampuninya Karena Syaratnya Bukan Jika Temannya Itu Memaafkan Tetapi Jika Dia Meminta Maaf Kepada Temannya Bisa Dibahami Jadi Pada Hakikatnya Ghafir Zambi Zat Yang Mengampuni Dosa Adalah Allah Subhanahu Wata'ala Manusia Tidak Mengampuni Dosa Seseorang Kau Muslimin Pemirsa Madhu TV Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Kita Masuk Pada Berikutnya Firman Allah Yang Berikutnya Semoga Kita Bisa Menyelesaikan Ini Ya Ya Ibad Innakum Lantabluhu Durri Ini Panjang Tapi Satu Point Fatadurruni Walantabluhu Naf'i Fatanfa'uni Ya Ibad Lau Anna Awalakum Wa Akhirakum Wa Insakum Wajinnakum Kanu Ala Atqa Kalbi Rajul Wahid Minkum Ma Zada Thalika Fi Mulki Say'a Ya Ibad Lau Anna Awalakum Wa Akhirakum Wa Insakum Wajinnakum Kanu Ala Afjari Kalbi Rajul Wahid Minkum Ma Naqas Thalika Min Mulki Say'a Ya Ibad Anna Awalakum Wa Akhirakum Wa Insakum Wajinnakum Kamu Fi Sa'id Wahid Fasa'aluni Fa A'ataitu Kulla Wahid Mas'alatahu Ma Naqas Thalika Mimma Indi Illa Kama Yang Kusul Mikhiyatu Iza Ud Khilal Bahra Ini Luar biasa Maknanya Pemirsa Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Manusia Khadis Ini Menjelaskan Bahwa Manusia Itu Tidak Akan Bisa Memberikan Manfaat Dan Bahaya Kepada Allah Khadis Ini Maknanya Bahwa Manusia Tidak Akan Bisa Memberikan Manfaat Untuk Allah Dan Dan Juga Tidak Tidak Memberikan Bahaya Kepada Allah Itu Maknanya Ketaatan Yang Kita Lakukan Solat Yang Kita Lakukan Puasa Yang Kita Lakukan Baca Al-Quran Yang Kita Lakukan Zikir Yang Kita Lakukan Itu Tidak Menambah Kekuasaan Allah Itu Tidak Memberikan Manfaat Kepada Allah Tetapi Memberikan Manfaat Kepada Siapa Kepada Kita Ketika Kita Beriman Kepada Allah Ketika Kita Berbuat Ketaatan Kepada Allah Maka Ketaatan Yang Kita Lakukan Ibadah Yang Kita Lakukan Kepada Allah Bukan Memberikan Manfaat Untuk Allah Bukan Menambah Kekuasaan Allah Tetapi Manfaatnya Justru Kembali Kepada Kita Karena Dengan Kita Berbuat Ketaatan Kepada Allah Maka Allah Kemudian Memasukkan Kita Kedalam Surga Dengan Sebab Itu Jadi Kepada Siapa Manfaatnya Kepada Kita Sendiri Bukan Untuk Allah Allah Maha Kuasa Tidak Membutuhkan Kepada Makhluk Allah Tidak Membutuhkan Kepada Makhluk Kalau Seandainya Semua Makhluk Di Alam Semesta Ini Beribadah Kepada Allah Semuanya Sujud Kepada Allah Maka Itu Tidak Menambah Kekuasaan Allah Allah Tetap Maha Kuasa Tidak Terpengaruh Oleh Apa Yang Dilakukan Oleh Manusia Karena Pada Hakikatnya Seseorang Itu Beriman Allah Yang Memberikan Hidayah Seseorang Itu Berbuat Ketaatan Allah Yang Memberikan Taufik Jadi Manusia Ini Berbuat Ketaatan Bukan Karena Manusia Itu Sendiri Tetapi Allah Yang Membuatnya Taat Kepada Allah Dan Jika Allah Berkehendak Jika Allah Berkehendak Tetapi Allah Tidak Berkehendak Jika Allah Berkehendak Maka Semua Makhluk Itu Muslim Semuanya Beribadah Kepada Allah Jika Allah Berkehendak Makhluk Ini Apa Berbuat Semuanya Taat Tidak Ada Yang Melakukan Dosa Maka Bisa Jika Allah Berkehendak Tetapi Allah Tidak Berkehendak Allah Menghendaki Sebagian Makhluk Ada Yang Berbuat Ada Yang Muslim Dan Ada Yang Tidak Muslim Ada Yang Taat Dan Ada Yang Itu Kehendak Allah Subhanahu Wata'ala Sehingga Itu Tidak Mempengaruhi Terhadap Kekuasaan Allah Subhanahu Wata'ala Lihat Rahmat Allah Subhanahu Wata'ala Seseorang Dia Beriman Kepada Allah Allah Yang Memberikan Hidayah Seseorang Berbuat Taat Kepada Allah Allah Yang Memberikan Taufik Agar Dia Bisa Berbuat Taat Kepadanya Sudah Seperti Itu Dia Diberi Surga Dengan Sebab Amal Yang Dia Lakukan Yang Itu Sebenarnya Taufik Dari Allah Sama Sekali Allah Tidak Mengambil Manfaat Tetapi Manfaatnya Sudah Allah Yang Memberi Taufik Dia Laki Yang Dapat Manfaatnya Manusia Itu Yang Dapat Manfaatnya Ini Menunjukkan Betapa Luas Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Makhluknya Sama Sekali Apa Yang Kita Lakukan Dari Berbagai Macam Ibadah Itu Tidak Menambah Apa Namanya Kekuasaan Allah Tidak Memberikan Manfaat Untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Allah Tidak Membutuhkan Kepada Makhluknya Sebaliknya Kemaksiatan Kemaksiatan Yang kita Lakukan Tidak Mengurangi Kekuasaan Allah Seandainya Seluruh Makhluk Semuanya Kafir Semuanya Berbuat Maksiat Kepada Allah Maka Allah Tetap Tuhan Allah Tetap Pencipta Alam Semesta Ini Kekuasaan Allah Tidak Berkurang Karena Itu Kenapa Karena Seseorang Itu Menjadi Kafir Dan Seseorang Itu Menjadi Tidak Taat Durhaka Kepada Allah Bermaksiat Kepada Allah Itu Juga Allah Yang Menciptakannya Allah Yang Menciptakannya Allah Yang Menghendaki Terjadinya Maka Sama Sekali Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Tidak Apa Namanya Ter Apa Mendapatkan Bahaya Dari Kemaksiatan Yang Dilakukan Oleh Makhluknya Oleh Para Hambanya Ini Makna Hadis Itu Sehingga Dikatakan Apa Manusia Manusia Dari Yang Terima Sampai Yang Terakhir Bukan Hanya Manusia Tetapi Juga Jin Semuanya Itu Apa Bersatu Bersatu Untuk Dalam Kemaksiatan Maka Tidak Akan Mengurangi Sedikit Pun Terhadap Kekuasaan Allah Sebaliknya Kalau Semuanya Dari Awal Sampai Akhir Manusia Dan Jin Seluruhnya Bersatu Dalam Kebaikan Juga Tidak Memberikan Manfaat Apa Apa Untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Allah Pencipta Alam Semesta Ini Tidak Membutuhkan Kepada Makhluknya Itu Kemudian Di akhir Mengatakan Yang terakhir Ya Ibadih Lau Anna Awalakum Waakhirakum Wa Insakum Wajinnakum Kamu Fis So'idin Wahidin Fasa'aluni Fa'ataitu Kulla Wahidin Mas'alatahu Mana Qasadhalika Mimma Indi Illakama Yang Qusul Mikhiyatu Ida Udakhilal Bahar Jika Semua Manusia Dari Yang Awal Sampai Akhir Dan Juga Jin Semuanya Kumpul Semua Bersatu Minta Ya Allah Berikan Aku Ini Ini Minta Ini Ini Minta Ini Semuanya Minta Kepada Allah Bareng Bareng Minta Kepada Allah Maka Apa Firman Allah Akan Aku Beri Masing-masing Apa Yang Dia Minta Akan Saya Beri Dan Itu Tidak Mengurangi Sedikitpun Dari Apa Apa Yang Allah Miliki Hanya Sekedar Seperti Jarum Seperti Jarum Yang Dimaksudkan Kelautan Tidak Ada Apa-apanya Semuanya Minta Bukan Minta Satu-satu Ini Minta Semuanya Minta Segala Hal Ini Minta Segala Hal Ini Minta Minta Banyak Sekali Minta Banyak Sekali Maka Jangan khawatir Allah Tidak akan Kehabisan Allah Tidak akan Wah Setoknya Habis Dan sebagainya Tidak ada Allah Maha Kaya Tidak Mengurangi Kekayaan Allah Subhanahu Wata'ala Sedikitpun Meskipun Semuanya Minta Secara Bersama Sama Tidak Mengurangi Sedikitpun Berbeda Dengan Makhluk Makhluk Kalau bersama-sama Semuanya Minta Bisa Kehabisan Setok Tetapi Allah Subhanahu Wata'ala Gani Allah Maha Kaya Allah Maha Kaya Karena Itu Ini Pesan Yang Penting Karena Itu Kalau Minta Sesuatu Minta Sekalian Yang Banyak Jangan Minta Cuman Satu Saja Apa Yang Kamu Minta Minta Semuanya Jangan Sungkan Sungkan Saya Kok Banyak Sekali Permintanya Saya Minta Ini Minta Itu Minta Ini Minta Itu Tidak Masalah Itu Maksud Hadis Itu Salah Satunya Menunjukkan Itu Kalau Kamu Minta Apa Yang Kamu Butuhkan Minta Semuanya Kepada Allah Jangan Sungkan Sungkan Jangan Satu Satu Sudah Apa Yang Kamu Minta Minta Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Karena Allah Maha Kaya Allah Maha Kaya Disebutkan Ditegaskan Disini Setiap Orang Akan Diberi Oleh Allah Apa Yang Dia Minta Dan Itu Tidak Mengurangi Apa Kekayaan Allah Subhanahu Wata'ala Alam semesta Ini Semuanya Milik Allah Semua Allah Yang Menciptakannya Allah Maha Kaya Karena Itu Silahkan Apapun Yang Kita Minta Kita Mintakan Kepada Allah Subhanahu Yang Terakhir Ya Ibadih Innama Hia A'malukum Uksihalakum Thumma Uwafikum Iyaha Faman Wajada Khairan Fal Yحمad Illaha Waman Wajada Ghaira Thalika Falayalumanna Illa Nafsah Wahai Para Hambaku Sesungguhnya Amal Perbuatan Kalian Senantiasa Akan Aku Perhitungkan Untuk Kalian Sendiri Dan Kemudian Akan Aku Berikan Balasannya Barang Siapa Mendapatkan Kebaikan Maka Hendaklah Dia Memuji Allah Dan Barang Siapa Yang Mendapatkan Selain Itu Selain Kebaikan Maka Janganlah Ia Mencelak Kecuali Dirinya Sendiri Hadis Ini Menunjukkan Bahwa Seluruh Amal Ketaatan Yang Kita Lakukan Adalah Taufik Dari Allah Seperti Yang Sudah Kita Bahas Tadi Inna Mahiya A'malukum Uhsi Halakum Jadi Allah Yang Memberikan Taufik Ketika Kita Misalnya Bisa Hadir Dalam Majlis Ilmu Ini Kenapa Kita Bisa Hadir Karena Taufik Allah Kenapa Kita Salat Karena Taufik Allah Kenapa Kita Puasa Karena Taufik Allah Kenapa Kita Membaca Al-Quran Karena Taufik Allah Kenapa Kita Mau Bersodakah Karena Taufik Allah Tanpa Taufik Allah Kita Tidak Berbuat Kebaikan Sedikit Pun Setengah Kebaikan Saja Kita Tidak Akan Pernah Artinya Tidak Ada Daya Untuk Bisa Meninggalkan Kemaksiatan Kecuali Dengan Penjagaan Allah Jika Allah Tidak Menjaga Diri Kita Maka Nisjaya Kita Akan Melakukan Banyak Sekali Maksiat Kita Tidak Bermaksiat Karena Allah Menjaga Kita Dan Tidak Ada Kekuatan Bagi Kita Untuk Melakukan Ketaatan Kecuali Dengan Taufik Allah Pertolongan Allah Seandainya Kita Tidak Ditolong Oleh Allah Tidak Diberikan Taufik Oleh Allah Untuk Berbuat Ketaatan Maka Sesatu Kebaikan Pun Tidak Akan Pernah Kita Lakukan Apa Bedanya Kita Dengan Mereka Misalnya Apa Bedanya Kita Dengan Mereka Sama Sama Mereka Hidup Kita Hidup Mereka Sehat Maksudnya Misalnya Contohnya Dalam Majulis Ilmu Ini Misalnya Mereka Hidup Kita Hidup Mereka Sehat Kita Sehat Mereka Tadi Saur Kita Juga Saur Kita Mereka Apa Lagi Mereka Nganggur Juga Kita Nganggur Misalnya Mereka Sama Tetapi Kenapa Yang Ini Hadir Dalam Majulis Ilmu Yang Sana Tidur Apa Bedanya Bedanya Hanya Yang Satu Diberi Taufik Oleh Allah Yang Satu Tidak Itu Saja Tanpa Taufik Oleh Allah Taufik Dari Allah Kita Sama Dengan Mereka Apa Bedanya Kita Yang Tidak Melakukan Maksiat Dengan Mereka Yang Melakukan Maksiat Sama Saja Dari Sisi Bahir Mereka Hidup Kita Hidup Mereka Punya Apa Namanya Kesehatan Mereka Juga Sama Dengan Kita Tetapi Kenapa Mereka Bermaksiat Sementara Kita Tidak Karena Allah Menjaga Kita Itu Bedanya Allah Menjaga Kita Allah Tidak Menjaga Mereka Dari Perbuatan Maksiat Maka Sesungguhnya Tanpa Taufik Allah Kita Tidak Akan Berbuat Sedikit Pun Kebaikan Sudah Allah Memberikan Taufik Seperti Itu Kemudian Dikatakan Thumma Uwafikum Iyaha Kemudian Allah Membalasnya Dengan Pahala Di akhirat Nanti Karena Itu Karena Kebaikan Adalah Taufik Dari Allah Jangan Ujuk Jangan Ujuk Jangan Merasa Jangan Lupa Bahwa Itu Taufik Allah Jangan Merasa Bahwa Itu Dari Diri Kita Sendiri Tetapi Ketahuilah Bahwa Itu Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jika Kita Mendapati Diri Kita Sebagai Orang Yang Misalnya Beriman Sebagai Orang Yang Melakukan Kebaikan Kebaikan Ketaatan Ketaatan Sehingga Kemudian Kita Mendapatkan Balasan Atas Hal Itu Maka Kita Melakukan Kebaikan Kebaikan Maka Ucapkan Alhamdulillah Alhamdulillah Kita Hadir Dalam Majlis Ilmu Alhamdulillah Saya Bisa Melakukan Solat Alhamdulillah Saya Puasa Bisa Kuat Sampai Maghrib Alhamdulillah Saya Bisa Baca Al-Quran Semuanya Alhamdulillah Karena Semuanya Adalah Taufik Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kewajiban Kita Adalah Bersyukur Kepada Allah Fal-Yahmadillah Andalah Kita Membaca Alhamdulillah Bersyukur Kepada Allah Tetapi Jika Kita Menemukan Kebalikannya Ternyata Kita Bukan Orang Yang Ditentukan Oleh Allah Melakukan Kebaikan Maka Jangan Menyalahkan Allah Salahkan Diri Kita Sendiri Waktu Sudah Habis Semoga Bermanfaat Apa Yang Kita Kaji Pada Pagi Hari Ini Insya Allah Besok Kita Akan Mengkaji Hadis Yang Kedua Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Madb Vend Badb Wam Badb ины D D K K K K K Terima kasih.